Hai CC Romade Kitchen mau masak nasi goreng pete dengan ikan gabus asin Ini ada ikan gabus asin yang saya rendam di air yang diberi tepung beras Saya rendam sekitar 2 jam, ini bakalan mengurangi rasa asin dari ikan gabusnya Jadi nanti gak terlalu asin ya ikan gabus ini Saya potong dulu ikan gabusnya karena gak saya pake semua, ini kan gede banget Saya cuma pake satu potong segini, sesuaikan aja dengan kebutuhan temen-temen Ikan gabus asinnya saya potong dadu kecil-kecil Ini bisa untuk 2-3 porsi nasi goreng ya Saya udah siapin nasi, ini nasinya sudah saya timbang 337 gram Atau 4 centong nasi, ini nasi kemarin jadi udah agak keras, memang sengaja Namanya nasi goreng pete, pastinya kita pake pete Untuk petenya itu sesuaikan dengan kemauan temen-temen aja Terus ini ada sedikit wortel, wortelnya sudah saya kupas Pete saya potong jadi 2 aja seperti ini Wortelnya mau saya potong-potong kecil ya, bentuk dadu kecil-kecil Untuk sayuran itu bisa kalian tambahkan sayuran yang kalian suka Mungkin kasih buncis atau jamur atau apapun ya Wortel sudah saya potong dadu kecil-kecil Cabainya ada 9 buah atau sesuai selera aja Kalau mau pedes banget tambahin lagi Terus ada daun bawang Saya mau potong-potong dulu daun bawang Daun bawangnya juga secukupnya Sekarang cabainya saya potong-potong juga Dipotong kecil-kecil Bawang putih, 4 siung Bawang putihnya mau saya geprek aja Jadi bumbunya itu gak pake bawang merah Cukup bawang putih digeprek Seperti ini Dan nanti kita pake 1 butir telur Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Panaskan minyak goreng Kita mau menggoreng ikan gabus asin dulu Kalau sudah panas Masukkan ikan gabus asinnya Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ikan gabus asinnya udah mateng Jangan terlalu kering Langsung kita angkat Minyaknya itu kan masih banyak Kita kurangi dulu Kalau minyaknya udah dikurangi Baru kita tumis bawang putih Yang udah digeprek tadi Ditumis sampai harum aja Jangan sampai kecoklatan Bawang putihnya kita pinggir-pinggirin Di pinggir wajan Dan kita pecahkan Satu butir telur Diurak-arik disitu ya Masukkan daun bawang Daun bawangnya kita tumis Bareng dengan telur Bawang putih Aduk-aduk Kalau daun bawang udah layu Masukkan wortel Masukkan cabai Cabai rawit merah Kita aduk-aduk lagi Karena wortelnya ini Motonginnya kecil-kecil banget Jadi wortelnya gampang mateng Tambahkan garam Setengah sendok teh Lada putih bubuk Setengah sendok teh Kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh Dan saya kasih sedikit micin ya Seperempat sendok teh Biar nanti nasi gorengnya tuh Gurih banget Aduk-aduk Aromanya udah luar biasa Enak banget Kita masukkan nasi Masukkan juga Ikan gabus asin Yang udah digoreng Aduk-aduk semuanya Apinya belum besar ya Ini masih agak kecil Terus gedein apinya Masukkan petai Kalau mau ada aroma smoky Itu harus pake api besar ya Biar aromanya tuh enak Aroma nasi goreng Ala abang-abang gitu Matikan apinya Ini sudah cukup ya Kita angkat Pindahkan ke piring saji Tamburi dengan bawang merah goreng crispy Untuk menyajikan nasi goreng Ikan gabus asin ini Saya pake sayuran segar Ada tomat Tomatnya saya potong-potong Ada timun Timun segar Saya potong-potong juga Selain tomat dan timun Saya pake kol Atau kubis ya Kolnya ini Saya iris kecil-kecil Kita taruh aja Tomat Timun Kol Dan jangan lupa Sajikan dengan kerupuk Nasi goreng Nasi goreng pete Dengan ikan gabus asin Udah siap untuk disajikan Ini kalo di restoran Harganya mahal banget Apalagi ikan gabusnya sebanyak itu Kita cobain dulu ya Kalo dari penampilannya Udah menggoda banget Hmm Bener-bener enak Gurih Bumbunya pas Ikan gabus asin Ketemu nasi Petek Ada cabenya Itu udah perpaduan yang sempurna Makannya pake kerupuk Sama sayur-sayuran segar Jadi makin enak Ini saya bisa makan tiap hari ya Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye